Oke, jadi kita tadi abis dari CFD Sekarang kita mau lanjut ke kantornya Mas Gibran Ini kantor yang namanya Inspira Creative Lab Kemarin kan Mas Kesel review sepatu Sepatunya apa-apa? Oh iya Bukan sepatuku Tapi di endorse ya? Eh? Kagak lah Terus kenapa milihin itu? Coba dijelasin lagi mas, kenapa milihin itu buat apa? Kan ini? Kan udah itu, warnanya ngerin Terus harganya pas dapet diskon yaudah Sepatu apa? Nike kemarin Nike Flyknit Iya, pas diskonan dapet yang itu ya ambil yang itu Diskonan GI ya? Iya 10% Enggak, itu kemarin 60 itu Eh? 40,50 malah Kayak kiri kanan saiznya beda Enggak lah, sama lah Emeknya bapak sama lah Pre-lock Pre-lock Shahrini Yang paling bawah itu siapa sih? Mas Gibran Karena? Ya saya kan orangnya gini Di rumah terawat banget Gue ya? Enggak percaya kan? Yaudah Aku juga gak percaya soalnya Enggak, kenapa? Emang mas Gibran kalau cerewet kayak gimana? Di rumah Eh? Eh mas? Itu malah percaya lo Ya bagus lah Mas Gibran itu percerewet kok di rumah Percerewet? Ya enggak Atau mbak Kayang mungkin? Ya biasanya cewek lah Biasanya ngapain sih ngomong apa sih kalau cerewet gitu? Eh? Ingatin apa? Kita pernah ngobrol apa tuh? Enggak pernah Ya udah Yang paling dewasa di antara bertiga siapa? Yang paling tua Oh mungkin Seperti apa? Yang berat 30 tahun Dua sembilan Dua tiga puluh bentar lagi Sesuap dewasanya dibalik kamera tuh seperti yang sih? Atau dibalik kayak yang kita lihat selamanya? Apa mas? Tanya Kaisang Eh? Ya kamu loh Kamu kan yang tua Tanya adik-adik aja Nah tanya adik-adik gue juga boleh Mas Gibran tuh udah diem Ngeliatin udah itu ke dewasanya itu keliatan banget Udah kerasa auranya Gak sih Iya sama-sama Nah tapi kalau berdua nih mas Gibran sama Kaisang itu sering curhat gitu gak? Ngapain juga curhat mo Ngapain Mungkin masalah cinta Atau masalah apa Atau kayak ngomongin isu-isu terkini gitu Ngomongin fashion Atau ngomongin musik Atau film Gak-gak Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Kan kita sama-sama nge-fan Young Leg Iya Gana-gana mereka Gak Young Leg Apa yang bikin nge-fan sama Young Leg sebenernya? Gak tau Tato nya keren Lagunya keren Apa lagunya? Yang ganteng-ganteng Seek itu loh Eh iya iya Gak tau dia Gak tau dia Jangan dong Jangan dong Jangan dong Yang mana mas yang seneng lagunya? Ganteng-ganteng sebaik itu? Saya gak tau lagunya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Tapi kalau nonton konser musik itu Gak pernah Sekalipun gak pernah Gak pernah Gak pernah Tapi saya terakhir lihat Tulus Di Asian King Pembukaan Gak mau coba nyanyi gitu mas Sebaik aja Gak 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 berbakat Kita lebih ke Melukis Gak apaan Melukis Gak pernah melukis aja Gak 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 punya bakat Gak kita gak punya bakat Salah sekali Gak bisa Yang seni-seni kita gak bisa Kita gak berbakat apapun Gak kayaknya Aku juga bikin video celek Kalau bisa ngobrol berdua gitu Suka ngobrolin bisnis Gak bisnis Kok gini Bisnisnya gini Nah ini sekarang ini Ya kayak gini Nah kita ngobrol jangan Bagus Tapi kayak pasti kan kayak tadi Mas Pasang Javas gitu kan Pasti ada kayak ngobrol-ngobrol gitu kan Kayak gimana nih Mas Gini-gini Gini Surah ya Enggak 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 Gak ngobrol apa sih di rumah biasanya Gak pernah Kita paten aja Yang penting tiba-tiba sukses ya Kalau sukses Tapi ada gak gitu Kayak suka ngobrol atau makan keluar bareng Berdua gitu Atau bertiga sama Merdayang Gak pernah ya Gak pernah ya Waktu itu Waktu itu pernah tuh dulu di Jakarta Makan nasi padang itu dulu Sama kamu Berdua Berdua Iya Lupa Iya Kita romantis Kita orang berdua Tapi gak ada yang pernah ngomong Kita makan yang makan Lepas itu pulang Lupa Tapi itu udah lama Ya Udah lama 2001 Terus kayak Apa berdua nih gitu Pasti kan juga Ya itu tadi yang aku sempet nanya Haters-haters di Matos Nanggepinnya gimana Pernah gak sih Kayak ngobrolin gitu Disisi Kayak Hatersmu gini Hatersku gini Gitu-gitu Pernah gak? Emang hatersnya kita beda? Saya gak punya haters Wah Sobor banget He? Saya gak punya tuh Gak punya saya Kan banyak fansnya saya Kan tiap hari Mas ada aku Kamu emas Kok bubunya begini Gimana gitu Terus gimana Tapi kalo dari Tips bareng-bareng nih Ngadepin haters gitu Apa sih bareng-bareng ya Jadi biar kita lihat Kekompakannya Kita gak pernah Kekompak kok tips Kita gak pernah Kekompak kok Gak salahnya Orang gak suka Ya biarin aja Mas Geseng Apa Main gak sama Anaknya Mas Izan Pasti Iya lebih asik Main sama anak Ada yang main sama bapaknya Iya iya Karena Anaknya lebih Bisa diajak omong Ini udah gede Tapi gak pernah omong Saya seminggu sekali Ke Jakarta Kalo ngajak anak istri Ya paling tiga Hari empat hari Karena anak udah sekolah Gak bisa terlalu lama juga Ya udah sekolah? Hmm Mau anak kecil udah sekolah Hmm Ya udah sekolah Mahal ya Mahal Kemayang Hahaha Pernah gak sih kayak Selisih pendapat gitu Nama bapak Atau ibu Nama bapak kok gini sih pak Gitu Hmm Apa mah? Sering Apa? Hmm? Emang ngomongin apa ya? Kok selisih? Ya itu kan waktu itu kita Berselisih tentang Ini apa Pemilihan Wakil Presiden dan Menteri Ngapain? Wah Sosok jadi orang penting Namin, Enggak-enggak Halo Gak angket KPK itu kan kita Berselisih juga Apaan? Engga Engga Wah kalau mu disolut zweiデ us Aku juga disannya Ngapur kok Engga ada Iya itu engggak ada Tapi berselisihnya gimana mas? Iya Berselisihnya gimana Kita di hanked KPK Terus kita berantem Pencayaan dukung Pak Riamsa Untuk membubarkan KPK Iya Bapak engga lifecycle Aku hukum siapa dong? Patrisun Kalau Mas Kasang pernah selisih pendapat sama Bapak atau Ibu? Ya namanya anak ya pasti pernah tau Mbak Contohnya? Contohnya Saya mau makan kesini Bapak mau makan disitu Ya itu Kita rebutan Biasanya kita sweet siapa yang menang Langsung kesitu Mas Gibril Mas Kasang pernah berantem yang sampe dim-diman atau sampe gitu gak sih? Sebentar Mbak Mas saya mau berantem atau enggak itu udah diem Nggak ada bedanya Terakhir kan udah diem ring itu Apa? Oh kita baru mau berantemnya itu ya? Diem ring Terus digantiin sama Mayweather sama Mac Gregor Dibisahin pas Pabes Apaan? Dibisahin pas Pabes Kita naik ring Kali aja di Youtube Kaisang VS Gibril gitu ya? Waktu itu viral loh Viral Trending nomor satu sebulan Nah tadi udah liat kan Video nya Mas Gibril sama Mas Kasang 1 Frame Kalo ngeliat video-video lainnya Disini Ya Jangan lupa juga buat subscribe Kumparan di Disini dong Jangan buat komentar di Disini Tinggalin komentar Awasho Awasho Terima kasih.